Jangan-jangan bukan Islam ini Janganlah sholat di belakangnya Shabtiga itu sudah menyimpang Ingin menghancurkan jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi adhaban al-hazan Narubbana al-ghafurun syakur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Fadli Awliya Atau Teman-teman kenal Dengan Olin Sejak kecil panggilannya Olin Saya Saat ini berdomisili di Cilegon Tidak jauh dari rumah Orang tua Dan juga mertua Saya tinggal berdua bersama Istri saya Kemudian Saya Berada di Islam jamaah Atau jokam Itu sejak Lahir Sejak lahir Jadi Bisa dikatakan Kalau Bahasa mereka Bibit unggul Gitu ya Lebih tunggal Saya lahir Dan dibesarkan di Keluarga jokam Kemudian Keluarga besar Saya juga Dari ibu itu jokam Tapi keluarga Keluarga ayah saya Belum ya Hanya masih Keluarga Ibu Itu semuanya Jokam Sampai sekarang Alasan Saya Hijrah dari Islam jamaah Awalnya Memang Tidak ada Yang menjadi Apa ya Yang menjadi suatu Kritisi Saya Atau Tidak ada yang saya kritisi Dari jokam Namun setelah Apa Para sheikh ini Yang sudah Belajar di Mekah Ya kan Ustadz Aziz Ritwan Ustadz Khalil Bustami Dan Beliau Astagat Abul Mas'ud Pulang Ya Kemudian Tiba-tiba Saja oleh Keimaman Pusat Dinonaktifkan Nah maka Mulai Saat itulah Saya Membuka Pikiran saya Ada apa gerangan Ya kan Ada apa gerangan Kenapa Sheikh-sheikh ini Atau guru-guru besar ini Yang Setiap Ada event Pengajian Ya pengajian Pengurus di pusat Atau pengajian Di Sekitar pusat itu Beliau itu mengajar Yang mengajar itu Beliau bertiga Kenapa Tiba-tiba Mereka Dikeluarkan Alasannya apa Ya kan Waktu itu Waktu itu Hanya diisukan Begini 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 Ya kan Diisukan Pemahaman yang menyimpang Diisukan Apa Ingin menjadi imam lah Atau apalagi Inilah Tuduhan-tuduhan Klasik lah Seperti Era Bapak 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 Bambang Irawan Atau Bapak Bapak Mauludin Ya Saat itu Ketika Sheikh Tiga ini Dinonaktifkan Atau Kata Kasar mereka itu Dimurtadkan Nah saya mulai Mencari Tahu Ada apa ini Karena Saya ini Dilalahnya Adalah Ya Bisa dikatakan Kalau mikir itu Kritis lah Kalau mikir itu Kritis Begini Alasannya Apa Harus punya Landasan yang kuat Atau hujah yang kuat Sehingga Saya cari tahu Saya coba Buka-buka Channel Youtube beliau Beliau bertiga Terutama Bapak Sheikh Abdullah Masud Itu Ternyata Benar Saya Mendapati Beberapa Atau banyak Penyimpangan-penyimpangan Dalam Jokam Sehingga Mulai dari situ Saya tabayun Saya tanya-tanya Kepada Pengurus Sebetulnya Kalau pengurus itu Belum ya Ya Saya masih Nanya-nanya dulu Ke Teman GU Ya kan Ke Admin Asa Itu kan Kemudian Saya Komparasikan Dengan Apa yang Diberitakan Di Jokam Nah disitu Saya ambil kesimpulan Bahwa Selama ini Yang dituduhkan Jokam Yang diisukan Jokam itu Tidaklah benar Tidak ada Namanya Ustadz Khalil Ingin menjadi Imam Ataupun Dari Salah satu Dari tiga Sheikh ini Mereka Hanya ingin Meluruskan Penyimpangan Penyimpangan Yang ada Di dalam Tubuh Jokam Ya kan Namun Ironisnya Teman-teman Dalam Jokam Dan Terutama Keimaman Dalam Jokam Tidak Menerima Sehingga Terjadi Apa ya Silahnya Ya Berbenturan lah Berbenturan Yang Mengakibatkan Sheikh ini Didepak dari Islam Jama'at Jokam Nah mulai dari situ Saya gali lagi Penyimpangan-penyimpangan Apa yang ada Dalam tubuh Jokam Ya kan Saya cari Tahu Pendalilannya Bagaimana Apakah benar Awalnya memang gitu Sheikh ini Beneran gak sih Ini Ngomong kayak gini Karena tiba-tiba kan Semuanya terjadi Tiba-tiba Dengan Kondisi Doktrin Masih kuat Kemudian Memang saya Tidak dekat Dengan Sheikh Tiga itu Tiba-tiba Diberitakan Begitu Nah Tapi yang saya Menjadi Perdebatan Dalam Diri saya Itu adalah Beliau kan Orang yang Dianggap Paling berilmu Di kalangan Islam Jama'at Dianggap Paling Apa ya Paling Mumpuni Dalam Menyerap Keilmuan Dalam Menyampaikan Pun Nah mereka Ini Belajarnya Di Tempat Yang Disitu Allah Murnikan Ya kan Allah Allah jaga Kemurniannya Keilmunya Juga Allah jaga Gitu kan Disana juga Ulama-ulama Masyur itu Ya ada disana Gitu Pikiran saya kan Gitu Tiba-tiba pulang Ke Indonesia Kok dianggapnya Menyimpang Ya Sedangkan Kita ini Tidak pernah Namanya Sekalipun Belajar disana Ya kan Kita gak pernah Belajar disana Kemudian Ada orang Datang Membawa Ilmu Ingin Menyampaikan Ingin Meluruskan Lalu Lalu Didepak Ditendang Itu menjadi Sebuah Ya itu Sebetulnya Blunder lah Untuk Keimaman Jokam Karena dengan Begitu Dengan Perlakuan Mereka Terhadap Para ulama Itu akan Menjadikan Apa Ya Ya polemik Juga Jalangan Jamaah Itu Karena Jujur saja Tidak sedikit Orang Yang Mengidolakan Beliau bertiga Termasuk saya Tidak sedikit Termasuk saya Adik saya pun Begitu Ketika ada Syekh itu Wah Syekh Syekh mengajar Syekh Sedang mengimami Itu senang sekali Hati kita senang Masya Allah Luar biasa Ini dari situlah Allah mulai Sedikit demi sedikit Tunjukkan Kebenaran Islam itu Ya kan Bahwa Islam itu Tidak begini Tidak boleh Mengkafirkan Satu sama lain Ya kan Tidak boleh Namanya Kita Suudon Oh ini Jangan-jangan Bukan Islam ini Janganlah Sholat di belakangnya Takutnya ini Tidak sah Islamnya Atau Ini Islam beneran Tidak nih Tidak ada Saya tidak mau nyewatin Nah itu kan Termasuk turunan-turunan Takfiri itu Termasuk itu Akhirnya Ana Setelah mengerti Setelah mencerna Sadar Betul Ana coba Membuang Doktrin-doktrin Yang Dulu melekat Sedikit demi sedikit Saya kikis Dengan Ikut Kajian-kajian beliau Ikutin video-video Apa namanya Ya beliau ya Ada pun Klarifikasi Ataupun Keilmuan itu Saya ikuti semua Dan Ketika saya sudah Ya Bismillah Saya sudah Sudah Memahami Bahwa Keadaan saya Yang sekarang ini Adalah Keadaan yang menyimpang Maka saya Mencoba Mendudukan istri Saya coba Mendudukan istri Saya bicarakan Baik-baik Ya kan Saya Buka pikirannya Kamu kan Punya akal Kamu kan Punya akal Punya pikiran Coba dibuka Nih Ini Perintah Allah Surat Surat Insya Allah Surat Al-Hujurat ya Itu tentang Tentang Wajibnya kita Untuk Tabayun Terhadap Informasi Yang Dibawa oleh Seseorang Itu adalah Bentuk Keadilan Islam Terhadap Segala bentuk Informasi Jadi dari sana Sini Sana Sini Kita Terima Tapi kita Pastikan dulu Ini benar atau enggak Caranya itu Caranya kita Langsung Datang ke narasumber Menanyakan Atau orang yang Apa namanya Berkaitan dengan mereka Ya Itu kita tanya Benar atau enggak ini Informasinya Ya Alhamdulillah Istri itu Mau Mau Coba kamu dingin ke kepala kamu Coba kamu Dengarkan kata-kata Sheikh berikut ini Nanti Ada pun enggak cocok Coba Kita bahas lagi Gitu kan Akhirnya istri itu Begitu Lihat Ya Video-video beliau itu Menjelaskan tentang Makna al-jamaah Dan begini-begini Bahwa Islam itu tidak Boleh mengkafirkan Satu sama lain Bahkan itu Istilahnya apa ya Tertulis di Bukhari ya Eh di Muslim ya Muslim dan Ahmad Kemudian dalil-dali tentang Persenan Bahwa persenan Bahwa persenan itu Merupakan Biasa Nasrani Dan sebagainya Mulai kita buka Satu persatu Akhirnya Istri saya sadar Alhamdulillah Akhirnya Dengan Ya Dengan berat hati Karena keluarga masih Dalam jokam Kita Pelan-pelan Mengisyaratkan Mengisyaratkan Untuk hijrah Yang pertama kali saya Dapatkan adalah Tentunya reaksi orang tua Yang Menentang Iya kan Apalagi orang tua saya adalah Istilahnya pimpinan di Yai daerah lah Yai daerah di Cilegon ini Jelas itu menjadi Wah Sebuah Bertentangan besar ya Bertentangan besar orang tua saya Bahwa Ya saya ditanya itu ya Kenapa kamu kok Bisa Punya pemahaman seperti ini Ya saya terus terang Saya terus terang Yang sudah dikeluarkan ini Ternyata Mereka itu tidak Seperti yang Jokam Tuduhkan Ya Bahwa mereka ingin jadi imam Dan sebagainya itu tidak benar Atau mereka Sakit hati itu juga tidak benar Apalagi pemahaman yang menyimpang Ya jelas-jelas mereka sekolah di Sana Tempat Istilahnya ilmu itu Dimurnikan Kok pulang Ditendang semua Ya kan Bisa cerita terus terang lah Tentang Bagaimana infak rezeki itu Sebetulnya Tidak di Apa Syariatkan Ya kan Justru dengan adanya infak rezeki itu Kita Jadi terhambat untuk Menunaikan zakat Ya Jadi zakat itu kan ada Nisop dan haul ya Nah Kalau kita keluarkan Sebesar itu tiap bulan Ya bisa jadi Nisopnya mundur terus Nanti Nisopnya mundur terus Belum nanti keputus sama haul Akhirnya apa Akhirnya Zakat itu nanti Zakat mal ini ya Zakat itu nanti Ya Tidak Apa ya Tidak di Apa Tidak ditegakkan dengan baik Istilahnya begitu Justru nanti Nanti malah yang jadi Fokus utama adalah IR nya ini Infak rezeki ini Padahal Zakat mal itu Fungsinya Adalah Apa ya Yaitu Keadilan Bentuk keadilan Allah Dari orang kaya Untuk Orang yang miskin Orang yang kurang mampu Dari kawan Mungkin sedikit ada Perdebatan Di media sosial ya Di whatsapp ada Ya kan Di Instagram juga Ada Sampai Ada yang pamit Untuk Ngeblok Maaf ya Aku blok dulu Ya itu Ya Silahkan ya Ya Ong dijelaskan juga Kayaknya Mereka belum Nerima Ya paling itulah Misalnya Gak ada sih Apa istilahnya Perundungan Atau Persekusi itu Gak ada Alhamdulillah Karena saya ini Waktu masih di dalam itu Ya Orang itu Lumayan segan juga Gitu kan Karena saya orangnya Agak keras Waktu itu Agak galak Bukan agak galak Galak ya Gak galak ya Ya orang jadi Segan Sampai saya keluar pun Gak ada Orang itu Berani Untuk Apa istilahnya Intimidasi dan sebagainya Gak ada Alhamdulillah Ana sempat tugas Di pusat Ditugaskan di pusat itu Tahun 2017 Oktober 2017 Oktober Ana ditugaskan sebagai Penerima tamu Di Kediri Di Kediri Pusat Burangan Disitu Apa Berbaur dengan banyak Kalangan ya Kalangan Di Jokam kan juga ada kalangan ya Ada namanya siswa Ada namanya Orang yang ditugaskan Entah itu guru bujang Atau Penerima tamu Atau dan sebagainya Dan juga para Sheikh dan Murid-muridnya Disitu Ana kenal juga Sama beberapa Muridnya Beliau-beliau ini Apa namanya Silahnya GU ya Sebutannya GU Eh sempat Apa namanya Ya Sedikit berkenalan lah Sedikit berkenalan Kemudian Tahu orangnya Oh ini GU Oh ini Siswa Begitu Masuk di Awal tahun 2018 Saya sambang Saya sambang pulang Di Februari itu Saya sambang pulang Sebentar sekitaran Seminggu lah Kemudian saya balik Seminggu atau dua minggu Mungkin dua minggu ya Dua minggu Kemudian saya balik lagi Kesitu Nah Disitu itu Sudah gak ada Sheikh 3 itu Sudah gak ada Sheikh 3 udah gak ada GU udah Entah kemana Gitu kan Ya hanya beberapa orang Yang saya temui Itu Saya tanya Kemana Saya sebut GU yang lain Karena kemana sih ini Si Fulan ini Ya gak tau Pulang kampung Ya jawabannya itu Jawabannya agak-agak Meragukan Terus mulai Disas-disus Disitu Ya ini udah Udah ini Apa katanya Sheikh 3 itu udah Menyimpang Ingin Menghancurkan jamaah Ada apa ini Kok menghancurkan jamaah Maksudnya Selama ini gak ada Intrik-intrik Apa Perlakuan Atau perkataan beliau Yang ingin Jamaah harus dibubarkan Atau Jamaah sesat Bagaimana Gak ada Selama ini kan saya lihat Beliau itu yang ngajar aja Ngajar hadis Ngajar Quran Gitu Ya itu Mulai Beliau dikeluarkan itu Saya itu Sebetulnya ini Apa namanya Agak kacau juga Agak kacau juga Asli Karena Saya Saya ini kan Dari Apa namanya Dari Kecil itu sudah Di Islam jamaah Sedangkan Beliau bertiga ini adalah Idola saya Ya kan Ya begitu Dipisahkan kan jadi Saya agak Limpung Agak Aduh ini ada Apa lagi Sehingga Ya itulah Mulai dari situ Saya cari tahu Sedikit demi sedikit Alhamdulillah Setelah Berhijrah Semuanya jadi Enak Semuanya jadi Ringan Ya Tidak Apa ya Tidak ada Ibadah yang merasa Dipaksakan Kalau dulu kan Dalam kondisi Misalnya Badan ini Capek Kemudian disuruh Datang Apa Istilahnya Sambung Padahal badan ini Betul-betul Gak bisa Akhirnya kita Paksa-paksakan Di sana Ngantung Entah niatnya apa Mending datang lah Mending datang Dapat persaksian Nanti pulang Kasarannya begitu Sekarang Sekarang itu Walaupun gak ada Paksaan Alhamdulillah Ya kajian itu Pengennya Datang Gitu kan Kajian itu pengennya Kalau di online Ya di setel Gitu kan Apa sih ada Ustadz Firanda nih Apa nih Tema kajiannya Hari malam ini Start klit bahasa lama Apa nih Jadi senang Untuk menimba ilmu tuh Senang Karena ilmunya Gak dibutar-putar Ilmunya Gak dibutar-putar Disitu Aja Kadang-kadang Apalagi Menyaksikan Ya pengurus Sebetulnya Dia itu Apa ya Dalam pengetahuan Agama kurang Tapi disuruh untuk Nasihat dalam agama Ya saya sebagai Waktu itu Orang yang Sudah sedikit Mengerti Ilmu Kadang-kadang Ah gak gini Ah waktu itu Saya waktu itu kan Ngejadi pusat Oh gak gini Kayaknya Banyak-banyak yang Banyak Hal-hal yang Atau kata-kata beliau Yang kurang Mencocoki lah Apalagi Kalau sudah Di CCP Perkatan-perkatan Jorok Rovas-rovas itu Sudah Menurut saya Gak pantas Gak pantas Teruntuk Sadara-sadaraku Di Jokam Orang tua saya Semuanya Keluarga besar saya Teman-teman saya Kerapat-kerapat Dan semuanya Coba dibuka Hatinya Ya kan Dipakai akalnya Untuk Kita Apa ya Kita dalami bahwa Islam ini Bukanlah Islam yang Seperti Anda Terapkan Anda Punya masjid sendiri Padahal di Lingkungan sudah ada masjid Atau disitu ada Orang sholat berjamaah Anda tidak mau ikut Ya kan Ada Tetangganya Atau saudaranya Muslim lainnya meninggal Anda tidak mau melayat Atau tidak mau sholati Dan nenek Yolah Kita buka Apa Hati kita Kita pakai Akal pikiran kita Yang waras ini Untuk Apa ya namanya Minimal tabayun dulu Minimal tabayun Apakah benar Ya kan Orang yang Istilahnya diutus Untuk mencari ilmu Di tanah suci Ya kan Disana Terdapat Ratusan Atau banyak sekali Ulama-ulama yang Menjaga keilmuan mereka Yang punya ilmu yang Apa istilahnya Mujud tahid lah Gitu Ya mereka bertiga ini Berguru pada Mereka-mereka itu Ulama-ulama mereka itu Ulama-ulama yang ada di Tanah suci ini Kemudian Ulang kok Malah di Musuhi Nah itu kan Harusnya sudah menjadi Tanda tanya sendiri Untuk kita Ya kan Ya kita gak pernah Belajar kesana Yang belajar disana Kok untuk Menyampaikan disini Gak boleh Atau di Apa Silahnya Diboykot lah Ya itulah Itu dari Teman-teman jokam Untuk Yang belum pernah Mencicipi jokam Atau Belum pernah menjadi Anggota islam jamaah ya Semoga Allah Menjaga Antum semua Menjaga Akidah antum Supaya tidak Terjerumus dalam Akidah yang Salah Atau takfiri Dan sebagainya Masuk ke dalam Kelompok-kelompok Tertentu yang Menyimpang Termasuk Islam jamaah ini Atau jokam Ya syukran Kepada Para Audiens Para penonton Terima kasih Jazakumlu Khairah Mudah-mudahan Allah selalu Melimpahkan Hidayah Dan taufiknya Kepada kita semua Amin Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.